Selamat pagi Ketemu dengan saya Endi Guswayo dalam vlog news Ngevlog sambil ngenyus ini Vlog paling pagi saya Masih ada suara Ayam jago berkokong Masih ada suara burung-burung Langit masih gelap Ya sekitar 10 menit setelah selat subuh Nah Kali ini saya mau sebagai penulis Karena saya sebagai penulis Saya mau ngomongin tentang waluh Emang apa sih hubungannya waluh sama penulis Pasti ada ya pelan-pelan ya Pertama Ini waluh sebenarnya Bekas masaknya istri Beli di mal gitu terus Entah kenapa saya kok pengen Tanem gitu ya saya tanemlah Disini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Dan ternyata tumbuh sekarang bingung Wah tumbuh subur dan mungkin Nanti kita belikan pot Yang lebih gede akan kita uji coba Untuk tumbuh Waluh ini secara literasi Berasal dari Andes Atau Mesoamerika lah ya Daerah-daerah Somos Ada juga yang waluh botol Itu dari Afrika Yang seheran Ada yang bilang Waluh ini dibawa oleh Belanda Abad 19 ke Indonesia Lagi-lagi Belanda yang mengklaim Bahwa waluh aja dia yang bawa gitu ya Begitulah Belanda Selalu Menciptakan teori-teori baru Nah saya sebagai orang Jawa Dan sebagai penulis Tidak akan membahas tentang sejarahnya Ya kita semua tahu Waluh Kalau yang gak tahu Waluh yang begini nih loh Yang kuning-kuning Yang biasa dimasak Oleh emak-emak kita Oleh ibu-ibu kita Waluh historinya Sudah kita bahas sedikit Bahwa secara literasi Dibawa oleh Belanda Ke Indonesia Pada abad 19 Oleh kolonial Tapi saya yakin Waluh sudah ada dari zaman dulu Sebelum Dibawa atau diklaim oleh Bahwa Belanda yang membawa Ghibliya intinya Nah Sebagai penulis Saya ingin Membahas sedikit tentang Si waluh atau Bahasa kerennya Cucur Bita Kerasa kaulnya gitu lah Yang ini nih Buahnya nih Jadi Saya tidak akan membahas Tentang masalah Kesehatannya Fungsinya Bukan Karena saya sebagai penulis Saya ingin membahas Dari segi Bahasa Kenapa namanya waluh Dan karena saya orang Jawa Saya juga akan membahas secara Karoto Boso Artinya Bahwa setiap kata-kata Itu Selalu punya makna Di dalam Filosofi orang Jawa Waluh Apa sih artinya waluh Dan kenapa Disebut waluh Ini versi saya Jika teman-teman punya versi baru Silahkan Disampaikan Atau Kalau saya salah ya Saya minta maaf Bahwa Waluh ini Kalau dalam bahasa Jawa Yang saya pahami Punya filosofi yang sangat kuat Dimana Waluh Waluh Sokong Ngeluh Artinya apa sih Lepaskan dirimu dari Berkeluh Kesah Kenapa saya membahas ini Saat ini Karena Begitu banyak Teman-teman di sosial media Yang Berkeluh Kesah Karena BSBB lah Gak boleh mudik lah Gak boleh inilah Selalu berkeluh Kesah Jadi Pas banget Ini waluh Saya tanam Belum sampai seminggu Sudah segini Dan Dan saya paham bahwa Waluh Sokong Ngeluh Ini memang Menjadi sebuah tradisi Bahkan Kalau di Jogja Misalkan ada Pagebluk Atau ada Bencana Sultan Sebagai Raja tertinggi Memberikan Amanah Memberikan perintah Kepada rakyatnya Wahai rakyatku Buatlah Sayur lodeh Tujuh rupa Dan salah satunya Pasti ada Waluh Yang artinya apa Uwalo Sokong Ngeluh Lepaskan dirimu Dari berkeluh Kesah Nah Ini juga yang membuat Saya sangat tertarik Kenapa saya menanam Waluh Karena ya itu Setiap Bahasanya itu Punya makna yang dalam Untuk saya pribadi Sebagai orang Jawa Dan Ada sedikit cerita Yang pernah saya dapatkan dulu Masalah kenapa Kok orang Jawa menyebutnya Waluh Jadi cerita yang saya tahu Begini Ada seorang petani Yang selalu Mengeluh Tanemannya gak tumbuh lah Inilah Itulah Terserang hama Kemudian dinasehatin oleh Bapaknya Kamu lihatlah Tanaman di sebelah Apa pak Itu loh Waluh 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 Sokong Luh Yang artinya Pohon sekecil itu Bisa menghasilkan buah yang besar Bisa menahan buah yang besar Walaupun Harus Merambat Di Tanah Kita harus Belajar kepada Waluh Pohonnya ini kecil Hanya segini ya Tapi dia bisa Menahan beban Segini Gedenya Ini baru Seperempatnya Ini kalau utuhnya Segini Jadi waluh Itu waluh Sokong Waluh Aja yang sekecil Ini batangnya Bisa menahan Mampu Menghasilkan buah Sebesar ini Itu yang membuat saya Pengen untuk Menjadi petani Pengen untuk Menjadi Apa ya Orang yang dekat Dengan alam Karena Setiap kata Dari tumbuh-tumbuhan Ini selalu punya makna Contohnya ini Waluh Waluh Sokong Nanti akan kita Bahas Tanaman Tanaman yang lain Dalam vlog news Ngevlog sambil ngenyus Tapi Buat teman-teman Yang belum tahu Waluh silahkan ke mal Dan bijinya ini Bisa ditanam Nah Jadi Ada satu Satu lagi ya Pesan saya Buat Generasi muda Ayolah kita pahami Tentang Apa yang ada Di sekitar kita Daripada Ngeprank Hal-hal Sekecil ini Bisa menjadi Konten Nah Saya kan Para pencari konten Kalau sinetron Pencari Tuhan Pencari konten Jadi Waluh Nanti Seri Apa sih Seri itu Kereta boso Itu Apa ya Kereta basa Itu Bahasa-bahasa Istilah-istilah kuno Misalkan Keris Melungker Raiso Banyak Kereta boso Yang Mengandung Makna Sangat Dalam Salah Satunya Waluh Nanti akan Kita bahas Satu-satu Ini Taman Di rumah Saya Ada pepaya Kates Pasti ada Kata Kates Kenapa Orang zaman Menyebutnya Kates Kenapa Orang zaman Menyebutnya Waluh Sementara Orang Di luar sana Orang Merebutnya Cur-cur Bita Memang ada Maknanya Cur-cur Bita Enggak Tapi kalau Waluh Itu punya Makna Yang sangat Dalam Bagi saya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Vlog News Ngevlog Sambil Ngenyus Bersama Saya Indyku Soyo Dalam Edisi Spesial Membahas Waluh Waluh Sokong Ingat Sekali Lagi Lepaskan Dirimu Dari Berteluk Kesah Tapi Berusahalah Terima Kasih Semoga Bahagia Dan Sehat Dari Selah Dari